Bismillahirrahmanirrahim yang kalau dia sakit tubuh guling-guling sampai betur-beturkan kepala saking sakitnya, udah kemana-mana rumah sakit yang hebat, yang bagus-bagus kata orang, dia sudah keluarkan uang untuk bisa berobat dan gak sembuh-sembuh kemudian, waktu kami adakan perjalanan bersama, perjalanan majelis Ta'lim Al-Hujah menuju Belitung Bangka Belitung disana beliau ikut dengan istrinya padahal dia dibuju oleh istrinya agar mau ikut, ketemu dengan saya saya ajarkan satu hari penuh, dari pagi sampai sore itu saya ajarkan bagaimana pengobatan dengan Al-Quran dia ikuti dengan seksama lalu orang-orang, kita adakan rukyah, ya, masing-masing dan Alhamdulillah salah satu rukyah yang disunahkan Nabi adalah rukyah yang kita tidak izinkan syaitannya bereaksi kepada orang ini, sehingga dia kesurupan saya mengupayakan rukyah yang saya pimpin tidak inginkan syaitan itu bereaksi sehingga biar dia keluar saja kan itu prinsipnya kalau Nabi merukyah orang, keluarkan wahai Musa Allah selesai gak ada diskusi dengan jin gak ada ceritanya buk-mabuk apa-apa kesurupan itu gak boleh dalam majelis rukyah saya tapi saya tidak menyalahkan sahabat-sahabat kami yang ada fight langsung dengan jin baik selesai beliau mengalami reaksi yang sederhana saja tapi bila mengatakan Ustaz kuat sekali rasanya tadi begitu kata saya oke nanti malam saya datang ke kamar hotel bapak saya masuk kamar hotelnya cairan tadi yang saya tunjukkan tadi saya letakkan di telapak tangan ya letakkan di telapak tangan kan sudah dibacakan Al-Quran itu saya sebut cairan ini dengan sebutan 3RG 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 ramuan rukyah racun gaib dia bagus dikonsumsi diminum dan juga bagus untuk dipakaikan pakaian luar saya letakkan di telapak tangan saya di kamar hotelnya itu beliau mengatakan Ustaz saya sudah sekian tahun sudah tidak bisa melipat lutut saya lagi khususnya dalam sholat berarti sholatnya harus di atas kursi padahal muda masih khususnya berapa khususnya 52 lah ketika itu Pak Subarkah masih 48 ya sudah 52 wah Pak Subarkah muda orangnya wajahnya muda maksud saya ya baik ke muslimin beliau ini mengatakan Ustaz saya sudah gak bisa sholat di normal sujud ini mengelipat kaki sudah gak bisa saya katakan jadi bukan kepala saja bukan Ustaz ini juga masalah baru tapi sudah sekian tahun Masya Allah saya katakan ambil Pak racun gaib itu ambil letakkan di telapak tangan Kak Bapak yang satu lagi telapak tangan saya saya oleskan ke kepalanya dari kening saya oleskan saya putarkan di kepalanya saya putarkan sambil membacakan ayat-ayat Allah saya rukyah sementara dia sebelumnya sudah meletakkan di lututnya yang sebelah kiri yang kena itu sebelah kirinya ketika saya rukyah memang kali itu dia seperti orang sakaratul maut saya gak ada yang merekam ketika itu kalau direkam keren seperti sakaratul maut badannya bergetar kemudian urat-uratnya keluar seperti orang sakarat kemudian ini kepala ini kaki maaf pantat punggung dengan apa bahunya itu sudah melengkung kebayang gak gambarannya ini kepalanya ini kakinya ini tubuhnya melengkung bergetar semuanya saya bacakan terus saya tempelkan terlapak tangan di dada sambil sesekali setelah bacaan saya katakan keluar kamu hai musuh Allah keluar kamu hai musuh Allah selesai itu dia lemas setelah lemas dia nangis kenapa bapak nangis istrinya udah takut tadi tuh bu jangan takut bu ini biasa saya bilang dia nangis kenapa saya sudah merasakan kepala saya ini koringan terus pas dia duduk dia tekukkan pak kayak kita tekukkan sedang duduk diantara dua sujud ma lihat ini ma katanya lihat ma kaki papa ma sudah lutut papa ma katanya subhanallah langsung bagus keadaannya dan tersisa dua hari setelah itu kami perpisahan waktu di Ust. Farid ikut tuh Ust. Farid Farid amalduah ikut dalam acara itu ya ketika satu-satu diwawancarai Pak Refu ini mengatakan saya sekarang sedang beradaptasi dengan kepala saya kenapa kepala saya seperti kepala baru ringan sekali subhanallah subhanallah baik kau muslimin ini adalah mu'jizat tanpa tangan ditangani oleh dokter tanpa obat-obatan yang yang berat dan mahal yang dia sudah kemana-mana mencarinya tetapi dengan Al-Quran Allah angkat semua penyakitnya dan dia sembuh sampai kemarin kalau masih ketemu kemarin pagi kemarin kita tanya sama istrinya bapak masih ada gak sakit kepala udah gak sampai sekarang Pak Ustaz Masya Allah padahal sejak SMA sebelum nikah dia itu sudah tersiksanya luar biasa ini contoh kau muslimin bagaimana syifat dalam Al-Quran sekali lagi saya katakan bapak ibu saya dan kita semua bisa melakukannya tanpa harus mengandalkan Ustaz tanpa harus datangi klinik Rukiah ngantri lagi sakit kita malam hari jangan pergi ke apotek cari obat makanya di rumah itu stand by tiga perobatan dari langit stand by alat bekam herba-herbal kemudian kemampuan merukiah kita harus mampu kita harus mampu kita harus bisa kan kita umat Nabi Muhammad Al-Quran ini memang diturunkan untuk orang yang beriman wa nunazzilu minal-Qur'ani ma huwa syifa'un warahmatun lilmu ini untuk orang beriman untuk orang beriman untuk orang beriman selamat menikmati selamat menikmati